Asapnya di ke atas, saya menimbulkan kepanikan. Jadi tadi yang tetap di bapak-bapak saya sampaikan. Kebakaran di Trans Studio Mall atau TSM Makassar rupanya berawal dari course rating di lokasi fotobut pengunjung. Lantaran hiasan terbuat dari kertas, alhasil api cepat menyebar hingga membuat kepanikan. Setidaknya ada tujuh pengunjung termasuk anak-anak yang diladikan ke rumah sakit, akibat sesak nafas dan juga panik. Informasi ini disampaikan oleh Direktur Utama PT Transkala Makassar, Mark Skambuan, saat dikonfirmasi pada Senin 24 April seperti dikutip dari siaran langsung Facebook Tribun Timur. Ada pun detik-detik peristua saat api muncul terkam video yang diabadikan oleh pengunjung. Dalam video, tampak api perlahan menjalar di ornamen-ornamen fotobut yang terbuat dari kertas. Peristua ini menarik perhatian para pengunjung yang tampak mengabadikannya dari dekat. Tak terlihat upaya untuk memadamkan api kala itu. Sementara itu, Mark Skambuan menyatakan saat kejadian sistem pemadam kebakaran menyala dan membuat area mall menjadi tergenang air. Dikatakan oleh Max, lokasi fotobut berada di lantai bawah namun asap ditimbulkan membumbung ke atas sehingga berdampak hingga ke lantai tiga. Dipastikan dalam peristua ini, tak ada korban meninggal dunia. Sejumlah pengunjung, dari anak-anak hingga dewasa mengalami sesak nafas, bahkan ada yang pingsan. Seluruh korban kemudian larikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan medis. Saya rekaman tadi bahwa super art itu dari lokasi photoshoot yang disiapkan di bawah. Di lantai dasar. Di lantai dasar itu yang memang di satu bagian daripada menara Evel yang kita bikin gitu kan. Itu terbuat dari kertas. Kertas bawa warna warna yang menarik kemudian dilegapi dengan lampu-lampu. Itu yang terjadi, harus pendek. Oh, harus pendek. Harus pendek. Sehingga pada saat kertas itu terbakar, apinya lari ke atas. Bukan api. Bukan api ya. Asap. Asapnya lari ke atas, yang menimbulkan kemanikan. Jadi tadi yang seperti Bapak, yang pingsan dan sebagainya itu pengaruh dari asap dan mungkin takut melihat akan ada kebakaran. Tapi kalau setelah dilihat sementara ini tidak ada apa namanya. Harus pemberitaan ini tidak ada kerusakan daripada anda. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!